Hai guys Jangan lupa Subscribe Like, Comment, dan Share Pencet tombol Mace Assalamualaikum gamers Jumpa lagi dengan saya Prabu Semi dalam channel Prabu Semi, Salam Pajajaran Alhamdulillah guys, kita bisa berjumpa lagi Pada kesempatan kali ini Di video kali ini Spesial, kita akan membahas Kedatangan Prabu Semi Ke salah satu KD Impian Indonesia Oke guys, kita langsung Masuk ke videonya Let's go Oke guys Inilah akun saya Yang sudah mendarat Alhamdulillah dengan selamat Di salah satu KD Impian Indonesia Impian kita semua Yaitu KD 1-9-4-5 Dan Terima kasih yang sebesar-besarnya Saya juga Ucapkan kepada Om Hokeri Juga King Sudomo Yang telah Membantu saya Agar saya bisa Selamat dan tiba Di KD 1-9-4-5 Dengan baik Dan tentu Ucapkan terima kasih juga Yang sebesar-besarnya Saya ucapkan kepada Salah satu founder Daripada Aliansi Satudara Yaitu Om Tanke Terima kasih Karena disini Saya juga sudah Diterima dengan Sangat baik Dan tentunya Saya juga mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Allah S.W.T Karena Campur tangannya Akun saya Bisa juga Mendarat Di KD ini Dan Dengan datangnya Saya ke KD 1-9-4-5 Akhirnya Saya juga bisa Menjawab Semua pertanyaan Sahabat Ketika menanyakan Kepada saya Pemperabu Kapan migrasi ke-4-5 Pemperabu Katanya Pemigrasi ke-4-5 Mana Nah inilah dia Semua Permintaan Semua Janji saya Sudah Saya tepati Dan inilah Saya Sudah Mendarat Di KD 1-9-4-5 Dengan Salah satu Akun Utama saya Dan juga Jika kalian ingat Ketika kita Di podcast Kemarin Di podcastnya Om Hockeri Om Hockeri Ada Memberikan Quiz Di kue Kepada sahabat Kira-kira Nama apa Yang pas Untuk Prabu Semih Gunakan Ketika sudah Sampai BKD 1-9-4-5 Dan inilah juga Alhamdulillah Sudah Saya tepati Saya sudah Mengganti Nama saya Menjadi Prabu Semih 2000 Oke guys Mantap bukan Oke guys Sebelum kita Akhirnya video ini Sedikit Saya akan Review Akun ini Saya yakin Banyak diantara kalian Juga yang sudah Menonton video saya Yang sebelum-sebelumnya Tentu tahu Akun ini Akun ini Akun ini adalah Akun Kava Yang saya Fokuskan Ke Openfield Tidak untuk Rail leader Maupun Garrison Kita lebih fokus Kepada Openfield Nah Disini Saya sudah Memiliki Beberapa Commander Yang bisa saya Andalkan Di Openfield Nah Sebelumnya Saya juga sudah Memiliki 10 Commander Yang bisa Saya summon Tapi belum Saya summon Dulu Nah disini Kita bisa Sama-sama Saksikan Saya memiliki JSC Expertise Chow Chow Minang CM Saladin GK Alek Kemudian Interfit Artilah Kekedar Dan William Seperti itu Guys Dan juga Kalau kalian juga Ingat Di video kemarin Saya ada Menanyakan kepada Sahabat Setelah William Saya expertise Commander Apa yang akan Saya expertise Cek Junjungkah Atau Kores Anggung Banyak dari Kalian Menyarankan Saya Untuk Mengerjakan Cek Junjung Dan Inilah Jawabannya Sekarang Saya Sedang Mengerjakan Cek Junjung Mudah-mudahan Ini bisa Segera expertise Sekarang Kalau Jika Ini sudah Expertise Saya Memiliki Tiga Pasang Commenter Yang Bisa Saya Antalkan Di Open Field Yaitu Atilat Kakeda Dan William Dan Alek Cek Junjung Oke Guys Mudah-mudahan Teratangan Saya Di KG 1945 Ini bisa memberikan Sesuatu yang berarti Bagi Aliansi Awas Atau sekedaran Dan juga Bagi KD 1945 Tentunya Secara Lebih luas Oke guys Inilah rumah Baru saya Inilah Pengalaman Baru saya Dan juga Tantangan Baru saya Yang Menanti Di Depan Setelah Saya Mendarat Di KD 1945 Oke guys Terima kasih Atas Semua dukungan Sahabat Yang Membatu Saya Bisa Mendarat Di KD 1945 Oke Sampai Ketemu Lagi Dengan Saya Di video Selanjutnya Jika Kalian Menyukai Video Ini Jangan Lupa Di Like Comment And Share Dan Tentunya Bagi Sahabat Yang Belum Subscribe Tolong Subscribe Oke Sampai Kembali Dengan Saya Di video Selanjutnya Assalamualaikum Sampai Jejaran Bye Bye